Intro Ya seperti janji kita tadi bahwa kita akan kedatangan tamu yang akan berbagi cerita terkait dengan momen Ramadan yang bisa dipilih pada saat berbuka puasa dengan menu istimewa yang dihadirkan. Ya ada hajatan rakyat Ramadan Book Bar di Luminar Hotel Metro Indah Mall Bandung dan kita udah kehadiran 2 orang narasumber yang luar biasa memberikan informasi yang paling update barangkali kalau Mirsa Bandung TV ini berkaitan dengan alternatif Anda untuk mencari tempat yang oke bersama dengan keluarga dan teman terdekat ada siapa saja bagus. Yang pertama ini saya panggilnya akang saya karena seperti seumur adegan saya ya. Yang pertama Sehat ya. Beliau ini selaku Director of Sales and Marketing kemudian juga ada Teh Faridah Santanu selaku Marketing Communication. Apa kabar sehat ya? Baik. Alhamdulillah lancar puasa ya hari pertama ya. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang 18 lebih 11 katanya tadi saya dapet info ya. Atau lagi lebih jauh ya. Ya kita akan berbicara mengenai sebuah hotel yang ada di kawasan Soekarno-Hatta ya. Betul. Tempat yang sangat strategis dengan kawasan yang cukup lengkap karena dekat dengan pusat perbelanjaan ya. Mungkin bisa dijelaskan sama pemirsa Bandung TV terkait dengan alamatnya dan juga konsep hotelnya seperti apa? Silahkan. Ya jadi Luminor Hotel Metro Indah Bandung ini kita itu ada di kawasan Soekarno-Hatta. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 590 kawasan Metro Indah Mall Bandung. Metro Indah Mall ya? Iya betul. Nah hotel kita ini langsung terhubung langsung dengan mall. Terkoneksi langsung ya? Iya. Jadi gak usah pakai kendaraan lagi jaraknya jauh ya? Langsung ada pintu khusus yang terkoneksi langsung. Oke terintegrasi dengan mall ya? Iya betul. Kemudian konsep hotelnya sendiri seperti apa nih? Sebetulnya dari konsep hotel sendiri kita lebih ke conventional hotel pada umumnya. Tapi mungkin yang spesial dari Luminor Hotel Metro Indah Bandung adalah lebih ke menu makanan yang selalu varian. Oke variannya banyak sekali ya? Banyak sekali. Termasuk ya ini hajatan rakyat yang kita sajikan untuk semua tamu spesial kita termasuk pemirsa juga di rumah di periode Ramadan kali ini. Mulai hari ini berarti ya? Betul. Mulai hari ini. Oke. Bisa, boleh dicatat tanggal betul kita berhubung. Boleh mulai hari ini kita masukin list Luminor ya? Nah apa sih yang membedakan Luminor Hotel dengan hotel-hotel yang lainnya di Bandung dalam rangka Ramadan kali ini? Dari segi pertama sih kita dari segi harga itu pasti setiap hotel punya range sendiri ya. Tapi kalau untuk kita ini sekelas bintang tiga kita punya spesial banget. Pertama karena Luminor sendiri kan per September kemarin kita memang baru opening di Bandung. Jadi memang kita masih banyak promonya. Selain promo kamar ya termasuk juga sekarang promo iftar-nya sendiri. Di harga Rp88.000 net per pack itu sudah all you can eat. All you can eat di bawah Rp100.000 berarti ya? Betul. All you can eat Rp88.000 per pack. Net. Wow dengan menu yang bervariatif. Bervariatif. Oke tadi kan temanya adalah hajatan rakyat. Kalau kita dengar istilah hajatan rakyat berarti makanan-makanan yang ada di kenduri atau di acara pesta rakyat ya? Betul ya? Boleh dispil mungkin ada menu apa aja? Jadi sebetulnya kalau untuk menu-nya sendiri setiap harinya pasti kita berganti menu ya pastinya. Cuma yang paling spesial adalah karena lidah kita lidah Indonesia, Sunda, jadi memang banyaknya Indonesian food. Oke. Nusantara food juga kita pastinya ada. Selain itu juga dari Japanese food dan Italian kita pasti ada. Dihadirkan juga ya? Dihadirkan juga. Nah untuk aksesnya sendiri seperti apa? Karena kalau iftar pasti kan banyak orang yang datang ke hotel dan yang lainnya. Betul, betul, betul. Akses parkir, akses ibadah nanti di sana seperti apa? Oke. Kebetulan kalau untuk di kami kan memang masuk area Metro Indah Mall ya. Jadi untuk area parkirnya sendiri cukup luas. Jangan takut gak kebagian parkir. Mangga mau dimanapun ya? Mangga boleh. Gitu ya. Terus juga nanti untuk akses ibadah kita juga untuk, sebetulnya gini untuk musholak kita juga di dalam Hotel Luminor sendiri. Musholanya kapasitas bisa sampai mencapai 30-40 orang sih. Cukup luas ya? Cukup luas. Cukup luas. Parkir luas, tempat ibadah juga luas. Jadi gak usah khawatir dan gak akan bikin kesel. Apalagi kalau misalnya mendekati Bukapuasa kan berburu ya. Ada yang berburu makanan iftar, berburu parkiran, berburu. Untuk bisa ketemu dengan teman dan keluarga, jangan sampai terlambat. Nah ini tadi sudah disampaikan bahwa parkirnya bebas mau dimanapun, tersedia. Dan tentunya tempat untuk iftarnya juga luas ya. Betul, kita untuk iftarnya sendiri sering menyediakan kapasitas resto dengan spesial resto kita yang infinity view ya. Iya betul. Kita itu restonya bernama Rock and Sugar Resto dan itu tuh 180 derajat panoramic view. Oh, panoramic view. Jadi gak terhalang tembok dan lain sebagainya. Jadi view-nya bisa langsung terlihat. Langsung terbandung. Betul. Tapi untuk spesialnya lagi teh, untuk reservasi di atas 25 peks, kita pun siapkan private room. Oh ada private room. Ada. Misalnya kebetulan reunian nih. Betul. Banyak gitu ya. Lebih dari 25 orang ada. Ada private roomnya. Bahkan kalau di atas 50, kita kan punya boardroom juga ya. Boardroom kita kalau misalnya memakai setup round table, mungkin itu bisa mencapai up to sampai 300 sampai 400 peks untuk boardroomnya sendiri. Jadi boardroom pun bisa kita buka. Kalau memang membludak. Betul. Amin insya Allah. Amin. Kalau misalnya kampusnya Bu Sani mau reunian, mau ngumpul langsung gathering gitu ya. Iya bisa. Dan yang paling penting adalah slide tadi. event Ramadhan, pasti juga Luminor Hotel ini juga bisa mengakomodir event-event yang akan diselenggarakan setelah Ramadhan. Betul. Cuma staycation juga. Pasti banyak promonya. Iya kan ya. Baru beropening. Betul-betul. Termasuk juga mungkin ada promo ini. Kayak misalnya kalau iftarnya saja mungkin tidak harus menginap pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kebetulan ada yang mau nginap sekaligus pengen iftar dan juga sahur, itu bisa di-profit. Oh ada dong. Ada promo khusus. Ada promo khusus. Dengan room gitu. Iya. Oke. Nah ini karena mungkin ada beberapa di antaranya yang memang harus bertugas ya. Kebetulan dari kantornya memilih Luminor untuk tempat istirahatnya. Kemudian mau gak mau nih sahurnya juga harus di hotel gitu kan ya. Jadi detailnya seperti apa kita coba bahas lagi ya sama kedua narasumber kita yang ada di sini setelah jeda di Halal Bandung. Karaus Bandung. Ya teman-teman terima kasih masih bersama kami di Halal Bandung. Karaus Bandung. Nah tadi ada pertanyaan dari rekan saya silahkan. Ya kalau berkaitan dengan event-event yang lainnya pasti tentunya sudah dipersiapkan dong. Luminor Hotel selain tadi promo yang memang ditawarkan selama Ramadan. Paket Bandung-nya juga. Betul-betul. Bahkan social event dan yang lainnya pasti sudah diarrange nih paket-paketnya. Seperti apa nih Kang Teh? Untuk social event lainnya kita sebetulnya pasti banyak ya. Dari mulai paket ulang tahun. Injudgment juga kita ada. Tapi yang paling spesial kita ada paket untuk wedding. Untuk weddingnya sendiri kita diharga Rp 90.000 net per peks. Dengan kapasitas ballroom up to Rp 1.000 peks. Sampai dengan Rp 1.000 peks. Untuk weddingnya sendiri. Jadi untuk wedding kami, karena kan kita punya ballroom yang cukup besar ya. Betul-betul. Jadi dengan harga Rp 90.000 itu merupakan saya rasa sangat-sangat affordable sekali. Betul-betul. Terlebih juga, tapi untuk harga tersebut juga kita punya minimum peks sih. Oh ada minimum peks. Minimum peksnya di 300 peks. Dapat apa aja tuh paket? Dapatnya yang pasti venue, ballroom, kemudian juga untuk buffet, makanan. Terus juga kita kasih juga untuk free function untuk make up room ya. Pengantin biasanya seperti itu. Kemudian juga kita kasih untuk kamar di Deluxe Room. Kita kasih 1-2 free. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih mungkin vendor-vendor dari kebutuhan acara pernikahan tersebut. Kalau misalnya ada yang datang, klien, dan pengen desages mungkin bisa diarahkan oleh pihak hotelnya. Betul, bisa. Jadi kalau misalnya datang, hanya kebetulan sama jodohnya aja, belum sama yang lain-lain nih. Kan biasanya kalau datang tanpa jodoh. Kalau ini datang dengan jodoh, tapi belum ada apa-apa. Nanti dibantu untuk dekor, mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan vendor lainnya yang memang diharuskan ada pada saat acara pernikahan. Itu tadi untuk paket weddingnya ya, Kang ya. Nah, selain itu juga mungkin ada paket lain, termasuk tadi ada pertanyaan dari teman saya. Itu ada promo nggak untuk buka puasa? Katanya buy berapa, dapet berapa gitu katanya. Ada dong, Kang? Pastinya ada ya? Pastinya ada ya? Oke, oke, oke. Pastinya ada. Nah, di Luminor itu kita sediakan buy five, get one free ya. Buy five, get one free. Jadi kalau bayar lima, dapet satu gratis ya? Iya, betul. Dan setiap kelipatan tersebut mendapatkan kesempatan untuk isi form atau untuk voucher door price. Oh, oke. Atau ada undian untuk door price ya? Ada undian untuk door price. Itu pasti diundi di akhir bulan? Betul. Dari bulan ramadanya. Dapet apa hadihnya ini? Nah, hadihnya itu dapat logam mulia sebesar lima gram. Oh, logam mulia. Jadi makannya harganya affordable, hadihnya unforgettable. Langsungnya lima gram, Pak Biasa. Dan yang paling penting adalah kalau kita udah ramadhan, udah hal-halal, kemudian ingin staycation di sana, fasilitas apa saja sih yang di provide oleh Luminor? Nah, kita juga ada fasilitas kalau di Luminor Hotel Metro Indah Bandung itu kita setiap tamu-tamu yang staycation. Dan di Luminor itu dapet akses free gym di Indachieve Fitness. Oh, oke. Ya, selain itu juga kita ada fasilitas lainnya seperti ballroom, yang tadi sudah di-mention. Restoran pasti ya? Restoran pasti. Terus meeting room kita ada 6. Oke. Terus kita juga punya ini ya. Yang pasti sih yang spesialnya itu kita terhubung langsung dengan mall. Iya. Jadi mau apapun di situ bisa. Jadi dari mulai staycation, tiba-tiba kayak pengen teteh, misalnya pengen ke salon nih, ada salon terdekat. Belanja, di bawah ada. Atau misalnya mau bawa anak, di bawah pun ada area bermain anak. Jadi lengkap di situ semua. Tonton bisa. Itu dia, jadi gak usah pindah tempat, gak usah keparkiran terus bawa kendaraan pergi ke tempat lain. Gak usah pacet-macetan, semuanya terintegrasi dengan mall. Jadi semua bisa ada dapatkan kenyamanan fasilitasnya di Luminor pastinya ya. Tadi iftar sudah ya dengan menu Nusantara. Gorengan mah ada mungkin ya? Pasti. Pasti favorit ya. Karena bukan berbukalan dengan yang manis, berbukalan dengan yang bermincah. Berbukalan dengan gorengan. Itu yang menjadi favoritnya. Ada tadi gak paket yang mengidap banling dengan, apa, iftar banling dengan mengidap? Oh iya ada dong, kita ada parcel Ramadan room package. Ini start from Rp459.000, udah include dengan staycation di relax room. Terus dapat 2 pack sahur dan 2 pack iftar dina. Wow, jadi 2 kali ya? Aduh, boleh deh di Nusantara. Iya, boleh banget nih. Karena harganya affordable banget loh. Rp450.000, Rp9.000. Net. Net ya. Oke, spare Rp500an lah ya. Bisa staycation di sana, dapet sahur, dapet infat. Reservasi di? Reservasi bisa melalui Instagram, at Luminor Metro Indah. Atau bisa langsung ke www.orenginhospitality.com Oke, di DM juga adminnya langsung bales ya? Bisa, langsung. Karena kan orang sekarang pegangnya gadget. Kalau nulis nomor tuh kayaknya lama, selesai susah, takut ketinggalan. Tapi DM Instagram langsung di bales. Iya, DM. Oke, silahkan ya untuk yang mungkin saat ini masih bingung untuk cari tempat untuk iftar Anda di mana. Atau mungkin sekaligus staycation, ada tugas dari kantor, harus mengidap di hotel. Dengan fasilitas yang lengkap, Luminor bisa menjadi salah satu solusinya ya. Iya, kalau dari contekan saya nih ada yang menarik lagi mengenai FNB-nya. Apa lagi nih? Ada lagi ya? Ada, ini affordable juga di antara angka Rp50.000an, kita udah mendapatkan taste yang luar biasa. Apa sih, Teh? Betul banget nih. Kita ada taste of Ozumimachi, ini promo FB kita di Luminor. Ada half chicken creamy garlic, harganya Rp52.000an. Waduh, net ya? Iya, net. Dan juga ada sushi Green Dragon plus Ocha, itu harganya murah banget. Di Rp42.000an aja, Kang. Aduh, gimana nih siap-siap segini udah ngomongin wangannya nih? Oh, ini ya. Godaan. Ayam lah, Ocha lah. Gorengan lah, sushi lah tadi ya. Jadi silahkan Anda bayangkan betapa nyaman dan enaknya makan di Luminor, langsung reservasi ya. Itu berlaku untuk kapan promo ini? Kalau untuk promo FB yang tadi, Taste of Ozumimachi ini kita berlaku selama 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, ya? Iya, betul. Oke, termasuk kalau misalnya iftarnya join di yang menu iftar, tapi kebetulan pengen alakat sendiri tuh bisa ya? Oh, bisa banget. Bisa, bisa, bisa. Silahkan untuk ada yang mungkin penasaran dan ingin menghabiskan waktu iftar Anda dengan menu yang spesial, karena tadi dibilang hajatan rakyat, berarti kebayang makarannya banyak banget. Dari mulai appetizer sampai dessert berarti ya? Pasti, pasti. Takcil, appetizer, main course, dessert, udah lengkap semuanya. Jajanan sih kebanyakannya, kita angkatnya di situ sih, jajanan-jajanan. Karena orang begitu berbuka, menu utama yang dikonsumsi pasti jajanan dulu ya? Betul, betul. Silahkan. Ini harganya merakyat. Itu dia, dan saya yakin ini menjadi hal yang sangat menarik, khususnya untuk mereka-mereka yang sering menjadi panitia. Panitia iftar. Jadi, lima dapat satu, terus di undi dapat maga mulia. Mas, mudah, apa lagi? Silahkan. Dan yang paling penting hotelnya baru, semuanya pasti masih baru. Nah, itu dia jaman. Dan, parkirnya luas, ada di mall. Iya. Itu dia ya. Untuk Akang Danteta, terima kasih sudah hadir. Mungkin boleh di-review lagi, siapa tahu ada yang baru join terkait dengan menu iftarnya dan juga paket iftarnya, silahkan. Iya, jadi buat pemirsa Bandung TV yang pengen book bar di hotel, jangan khawatir. Nah, di Luminor Hotel Metro Indah Bandung itu ada iftar package, harganya Rp88.000, net per pack itu udah murah banget, guys. Pokoknya langsung aja reservasi di DM Instagram, at Luminor Hotel Metro Indah Bandung. Itu dia ya. Udah lengkap nih, pemirsa, informasinya. Jadi, tunggu apa lagi? Buat grup sekarang, kalau belum bikin grup ya, guys punya ini nih, paket menarik nih. Dan kebetulan mungkin untuk mereka yang tinggal di kawasan Soekarno-Hatta, daripada harus menyebrang Soekarno-Hatta Majat Masjidatan, mending di Pemirsa Raja. Karena udah mulai penuh juga reservasinya sekarang. Ini baru satu hari, puasa ya kan. Karena kan kita publis sudah dari lama, jadi beberapa reservasi di minggu awal Ramadan ini kita sudah cukup padat. Jadi, ayo yang belum, langsung. Nanti menu akan kita selalu spill di sosial media kita. Oke. Termasuk kalau misalnya ada menu custom, kayak misalnya sudah disiapkan hari itu, tapi karena kapasitasnya tadi kan ada yang bisa untuk private 50 orang lebih mungkin ya. Betul. Kita custom pengen menu ini sendiri, boleh ya? Sebetulnya sih, kalau untuk menu kita sudah setup sesuai. Oh gitu. Kecuali dia mau buffet sendiri ya? Betul. Aku pengen buffet sendiri aja, katanya menu-nya pengen kaya banget. Oke, baik apa-apa ya. Silahkan semuanya bisa di obrolkan ya sama Akang Tete. Siapkan saja tanggalnya. Luminar. Itu dia. Luminar Hotel. Oke, terima kasih untuk Akang Tete yang sudah hadir. Terima kasih. Dan ini informasi yang sangat menarik untuk kita berdua dan juga pemirsa Bandung TV. Dan untuk Anda yang memang kebetulan masih bingung mencari tempat untuk iftar dan staycation, silahkan. Ternyata masuk mungkin nanti, siapa tau mereka hadir lagi untuk menyampaikan promo seputar Hari Raya Ido Fitri. Nanti kita tunggu mereka hadir di sini. Atau pantengin aja Instagramnya ya? Betul. Karena kan ada orang seperti rekan-rekan yang disambing sana ya. Lebaran itu memilih hidangan yang langsung jadi ya, Ibu ya? Effortnya luar biasa kalau masak ya, kan? Oke, terima kasih untuk Lim Minor Hotel Bandung. Semoga makin rame ke alasanannya. Dan yang paling penting kita tunggu nih update event-event berikutnya. Dan juga promo-promo yang luar biasa dari Lim Minor Hotel. Oke, Kang terakhir ya, Kang statement untuk pemirsa Bandung TV? Untuk semua pemirsa Bandung TV, jangan lupa untuk habiskan waktu spesial di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dengan banyak sekali promo dari kami di Lim Minor Hotel Metro Indah Bandung. Jangan lupa juga terus saksikan Halo-halo Bandung-Bandung TV ya. Betul, pastinya kita akan spill terus ya. Hari ini menu apa gitu ya? Oke, itu dia tadi. Pokoknya silahkan datang ke Lim Minor Hotel untuk bisa menikmati hidangan yang beragam dan juga kenyamanan saat staycation. Terima kasih untuk anak-anak tetes, sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk anda pemirsa Bandung TV yang sudah stay bersama kami dari jam 8 tadi. Saya Krisanti pamit. Saya Bagusau pamit. Halo-halo Bandung. Saya Raos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo-halo Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya.